Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Anak-anakku Kelas 6 ABC Yang dulu 2 tahun yang lalu Belajar kelas 4 nya sama Bu Yuni Masih ingat bukan? Dengan Bu Yuni Nah, kali ini Bu Yuni Tidak sendiri Tetapi sama Bu Evi Dan juga Pak Imam Yang akan mendampingi kegiatan belajar kalian Khususnya untuk tematik dan juga Matematika Bu Yuni minta kerjasamanya ya nak Untuk setiap tugasnya, kalian kerjakan dengan baik Kerjakan dengan sungguh-sungguh Kemudian, kalau ada hal-hal yang Tidak kalian pahami Kalian bisa menanyakan Baik WA di Bu Evi, Bu Yuni, maupun Pak Iman Secara pribadi Insya Allah Bu Yuni, Bu Evi, dan Pak Imam Selalu senantiasa Siap melayani kalian Selama itu Masih pada waktu Bekerja Anak-anak Kalian di kelas 6 ini Pelajaran tematik Terpisah-pisah Menjadi mata pelajaran Tujuannya untuk apa? Tujuannya Agar ketika nanti Kalian di kelas 6 Kalian ujian akhir Yang mana muatannya akan ditampilkan Permata pelajaran Kalian tidak Ada kesulitan lagi Jadi kalian siapkan bukunya Permata pelajaran ya nak Oke Nah sekarang Hari ini Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam Atau yang biasa disebut Ipa Kegiatan kita Terfokus pada Perkembang biakan makhluk hidup Terutama hewan dulu Besok pada pertemuan yang akan datang Kita akan belajar tentang Tumpuhan Anak-anak Hari ini Kita mulai Kegiatannya Dengan berdoa dulu Seperti biasa Kita tujukan Doa kita Kepada Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Kepada Syih Abdul Qadir Al-Jelani Kepada Yayasim Asari Dan para muasis Lembaga Pendidikan Tempat kita belajar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Waiyaka nasta'in Ihdina sirat Al-Mustakim Sirat All digging Al- write-in An'amda Al hayhi Galer Yilmati Al-Lu Yilemati Al hayat riwati Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dinah Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidakni ilman Warazukanni fahman Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Kegiatan pembuka berdoa sudah kita lakukan dengan baik Semoga kita semua nanti diberikan kemudahan oleh Allah SWT Dalam menimba ilmu dan kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari Amin amin Allahumma amin Anak-anak, sebelum Bu Yuni mulai tentang cara perkembang biakan hewan Di rumah kalian punya hewan peliharaan bukan? Nah tentunya ketika kalian mempunyai hewan peliharaan yang kalian sayangi Kalian tidak akan mau kehilangan Nah oleh karena itu Kalian berharap hewan itu terus hidup Itu tidak mungkin Nah pasti hewan itu nanti akan mati Tapi hewan itu tidak akan punah apabila hewan itu berkembang biak Jadi beranak ya Nah Terkait dengan perkembang biakan hewan Di sini dibagi menjadi dua anak-anakku Yang pertama Perkembang biakan hewan secara generatif Dan perkembang biakan secara vegetatif Apa itu Bu? Nah kita akan bahas satu persatu pada slide berikutnya Nah sebelum kita belajar perkembang biakan lebih lanjut Kita harus tahu pengertiannya apa Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup Untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama Atau menyerupai induknya Nah di sini berarti berkembang biak itu adalah melahirkan seorang anak Atau menghasilkan individu baru yang menyerupai dengan induknya Jadi kalau kalian memelihara kucing Ketika kucing kalian melahirkan maka menghasilkan kucing kecil Ya kurang lebih seperti itu ya Semoga dari sini bisa dipahami Nah lanjut Perkembang biakan generatif Nah apa itu perkembang biakan generatif? Perkembang biakan generatif itu ketika hewan berkembang biak Melalui proses perkawinan Bertemunya sel telur dan sel sperma Kalian sudah belajarkan di kelas 4 dan kelas 5 Apa itu sel sperma? Apa itu sel telur? Nah siapa yang menghasilkan sel telur? Siapa yang menghasilkan sel sperma? Nanti kita akan pelajar lebih dalam Perkembang biakan ini disebut juga perkembang biakan seksual Nah kita lanjutkan dulu ya Perkembang biakan secara generatif atau perkembang biakan melalui perkawinan itu dibagi menjadi 3 Yang pertama yang pertama yaitu ovipar Bertelur Kemudian yang kedua adalah vivipar Melahirkan Yang ketiga adalah ovovivipar Bertelur dan melahirkan Kalau bertelur sudah biasa ya Kalian punya ayam bertelur Kalian punya burung bertelur Apalagi kira-kira yang bertelur? Hewan peliharaan yang ada di setar kita? Untuk yang melahirkan Sapi melahirkan Melahirkan Kambing melahirkan Kucing melahirkan Termasuk apa? Tikus Tikus juga melahirkan Nah kalau untuk ovipipar Bertelur dan melahirkan Kira-kira ada enggak ya Hewan yang bertelur Kemudian melahirkan Ada Nah kita belajar lebih lanjut ya Nah ovipar bertelur Embryo Berkembang di dalam telur Yang sudah dikeluarkan Dari dalam tubuh induknya Disini contohnya Ada ayam dan ikan Nah Artinya seperti ini ya Kalau misalnya Ayam itu bertelur Dimana telur itu Sebelum menetas Di dalamnya ada embryo Embryo itu adalah Bakal dari makhluk hidup baru Embryonya Berkembang di dalam telur Tetapi sudah di luar induknya Di luar rahim induknya Jadi pada sewaktu-waktu tertentu Pada waktu yang akan datang Telur itu akan menetas Maka ketika telur itu menetas Maka yang muncul adalah Induk Atau individu baru Jadi ketika ayam bertelur Dalam waktu tertentu Telurnya menetas Muncul Ayam kecil Seperti itu ya Nah Semoga dari sini kita sudah paham Kita lanjutkan Di vivipar Vivipar adalah Hewan yang berkembang biak Dengan cara melahirkan Artinya apa? Embryo Atau bakal individu baru Itu berkembang di dalam tubuh induknya Di dalam rahim induknya Baru kemudian dilahirkan Ketika waktunya Dia dilahirkan Jadi misalnya kucing Kucingnya mengandung Berarti di dalam rahimnya Itu ada individu baru Yang akan dilahirkan Yang akan dilahirkan pada waktunya nanti Jadi ketika dia keluar dari tubuh ibunya Dia sudah berupa individu baru Atau kucing kecil Kalau ayam tadi kan keluar dari ibunya Kan bentuknya telur Nah kalau di kucing ketika dia keluar Maka dia melahirkan seekor kucing kecil Semoga dari sini kita paham ya Kalau kalian belum paham Nanti kalian bisa mencari referensi baru Atau bacaan baru Terus kalian juga bisa menanyakan langsung Kepada wali kelas kalian Di kelas 6B ada Bu Yuni 6C ada Pak Imam Dan di 6A ada Bu Evi Kita lanjut Ovo Vivi Park Bertelur dan melahirkan Bu bagaimana kalau dia bertelur Sudah mengeluarkan telurnya Kemudian dia melahirkan Nah bagaimana masuknya lagi ke tubuh kita Ini adalah kuasanya Allah Jadi embryo atau bakal individu baru itu Berkembang di dalam telur Jadi dia belum menetas Seperti ayam Berarti maksud hidup itu Mengeluarkan telur Tetapi setelah dikeluarkan Dia disimpan di dalam tubuh lagi Sehingga pada waktunya Dia siap untuk menetas Siap untuk dilahirkan Maka induknya baru Melahirkan atau mengeluarkan Si Maksud hidup kecil itu Contohnya di sini kuda laut ya Jadi di sini ceritanya Kuda laut betina Kuda laut betina itu bertelur Kuda laut betina itu bertelur Nah telurnya ketika sudah keluar Ternyata ditelan oleh kuda laut Laki-laki atau jantan Nah subhanallah disitu Kuda laut jantannya itu puasa Dia menunggu sampai dengan Si Makhluk hidup kecil itu siap untuk dilahirkan Untuk menetas Pada waktu Yang ditunggu Ketika siap dilahirkan Siap menetas Kuda laut jantan Mengeluarkan Si Makhluk hidup Kecil itu tadi Dikeluarkan Makhluk hidup kecil itu Setelah mengeluarkan Makhluk hidup kecil itu Akhirnya apa? Akhirnya Kuda laut jantannya Meninggal Nah nanti kalian cari Referensi atau bacaan Terkait Hewan yang berkembang Dia Ovovivipar ya Bagaimana caranya Telur itu Masuk ke dalam tubuh Lagi Sehingga dia siap untuk dilahirkan Mungkin penjelasan dari Bu Yuni Kurang jelas Nanti kalian bisa Mencari bacaan Di internet Banyak sekali Ya Oke kita lanjutkan Nah Anak-anakku Di sini dimunculkan Pembuan internal dan eksternal Jadi Sebelum kalian Lebih lanjut Belajar terkait Ciri-cirinya Kita perkenalkan dulu Yang namanya Pembuan internal Pembuan eksternal Apa itu Bu Pembuan internal Pembuan eksternal Di sini penjelasannya Pembuan internal Internal itu ada di dalam ya Jadi Di sini Sel telur Nah ini yang dinamakan sel telur Sel sperma Ada di dalam tubuh Induknya Ini kan yang jantan Ini yang betina Jadi sel telur Dan sel sperma itu Bertemu di dalam tubuh Induk Betina Pembuan internal itu Pembuan yang terjadi Di dalam tubuh Induknya Jadi Pembuahan di dalam Seperti ini Di dalam tubuh Makhluk hidup ini Dinamakan Pembuan internal Nah bedanya apa Bu Dengan eksternal Nah Di sini Ada Ikan betina Ada ikan jantan Ikan betina Dan ikan jantan Mengeluarkan Masing-masing Sel Ikan betina Mengeluarkan Sel telur Sedangkan Sel sperma Dikeluarkan Oleh ikan jantan Mereka ketemunya Di luar Di kolam Ya Di luar Nah Pembuahan yang terjadi Di luar tubuh Makhluk hidup ini Dinamakan Pembuahan Eksternal Nah Jadi kalau kalian ditanya Contoh Pembuahan eksternal Itu apa Ya Pembuahan yang terjadi Pada Ikan Oke Nah Semoga dari sini Kalian paham ya Lanjut lagi Kita belajar Ke ciri-ciri Kita langsung Pembelajaran kita Ke ciri-ciri Makhluk hidup Ofipar Tadi kan contohnya Ofipar itu Ayam Nah Cirinya Berkembang biak Dengan cara bertelur Ayam bertelur ya nak Oke Tidak memiliki Daun telinga Rahim Dan kelenjar susu Berarti ayam Tidak menyusui Dia tidak punya Daun telinga Daun telinga Yang dimaksud Di sini adalah Daun telinga Yang nampak jelas Seperti miliknya Gajah Kuda Kambing Sapi Itu kan jelas nampak Termasuk pada Telinga kita Ya Nah Tidak menyusui Anaknya Selanjutnya Ciri dari Vivipar Hewan yang melahirkan Nah Berkembang biak Dengan cara Melahirkan Kucing Ayak Kucing Anjing Terus Sapi Kuda Memiliki Daun telinga Kita tahu kan Kucing punya Daun telinga Sapi punya Daun telinga Rahim Dan kelenjar susu Berarti Kalau punya Kelenjar susu Dia menyusui Anaknya Biasanya Memiliki Rambut Atau Bulu Jadi kuda Itu Ber Rambut Berbulu Sekarang Ciri khusus Dari Ovovivipar Ovovivipar Tidak mempunyai Ciri khusus Namun Yang membedakan Mereka Yaitu Mengandung Calon Anaknya Dalam Bentuk Telur Yang disimpan Di dalam Tubuh Induknya Sehingga Menetas Setelah Menetas Induknya Akan Melahirkan Calon Anak Tersebut Nah Disini Kira-kira Apa Hewan Selain Kuda Laut Apa Ular Ular Itu Kobra Disini Ular Kobra Termasuk Hewan Yang Berkembang Bia Dengan Cara Ovovivipar Ya Kalau Piton Terus Ular Sanca Dan lain Sebagainya Dia Apa Bertelur Aja Ovovivar Oke Kita lanjutkan Lagi Nah Itu Terkait Dengan Perkembang Biakan Secara Generatif Sekarang Vegetatif Vegetatif Itu Yang Bagaimana Bu Hewan Yang Berkembang Biakan Dengan Cara Vegetatif Tidak Melalui Peristiwa Perkawinan Karena Mereka Merupakan Hewan Tingkat Rendah Yang Struktur Tubuhnya Tidak Sempurna Nah Perkembang Biakan Hewan Secara Vegetatif Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Tunas Membelah Diri Dan Fragmentasi Disini Contohnya Hydra Hydra Berkembang Biak Dengan Cara Tunas Tunas Yaitu Adanya Pertumbuhan Calon Anak Berupa Tunas Yang Menempel Pada Tubuh Indunya Sehingga Dia Cukup Dewasa Untuk Dapat Melepaskan Diri Maaf Ya Jadi Tunas Itu Pertumbuhan Calon Anak Berupa Tunas Yang Menempel Pada Tubuh Indunya Nah Jadi Ini Hydra Dewasa Disini Mulai Muncul Tunas Dari Tunas Ini Ketika Dia Tumbuh Dewasa Nanti Ini Bisa Dipotong Kemudian Dia Bisa Menjadi Individu Baru Atau Makhluk Hidup Baru Dia Memisahkan Diri Dari Sini Jelas Ya Nak Kita Lanjutkan Amoba Berkembang Biak Dengan Membelah Diri Membelah Diri Yaitu Hewan Yang Berkembang Biak Dengan Membelah Tubuh Menjadi Dua Bagian Nah Disini Gambar Disini Adalah Amoba Dewasa Di Dalamnya Ada Inti Sel Dari Sini Dia Membelah Diri Menjadi Dua Bagian Ya Namanya Ini Pembelahan Inti Sel Nukleus Setelah Itu Dia Memisah Pembelahan Sitoplasma Setelah Bentuknya Sempurna Seperti Ini Kemudian Dia Membelah Menjadi Dua Bagian Pembelahan Diri Pada Amoba Diawali Dengan Pembelahan Inti Sel Menjadi Dua Lalu Diikuti Pembelahan Sitoplasma Selanjutnya Cacing pipih Berkembang Bia Dengan Fragmentasi Nah Fragmentasi Yaitu Hewan Berkembang Bia Dengan Cara Memotong Bagian Tubuhnya Lalu Bagian Tubuh Yang Terpotong Itu Akan Tumbuh Lagi Jadi Misalkan Ini Cacing Pipih Satu Nah Kemudian Dia Terpotong Menjadi Tiga Bagian Bagian Kepala Bagian Tubuh Sama Bagian Ekor Dari Masing-masing Ini Akan Menjadi Individu Baru Bagian Kepala Tumbuh Tubuh Dan Ekor Bagian Badan Tengah Akan Tumbuh Kepala Dan Ekor Dan Bagian Ekor Akan Tumbuh Kepala Itu Adalah Kuasa Allah S.W.T Bagaimana Cara Makhluk Hidup Itu Tidak Punah Makhluk Hidup Itu Ada Diktar Kita Nah Anak-anak Mungkin Itu Yang dapat Bu Yuni Sampaikan Nah Ringkasan Materi Hari Ini Antara Lain Kita Sudah Belajar Pengertian Perkembang Biakan Yaitu Proses Menghasilkan Individu Baru Jenis Perkembang Biakan Ada Dua Ada Generatif Sama Vegetatif Apa Itu Generatif Generatif Itu Secara Kawin Dan Vegetatif Itu Secara Tidak Kawin Ciri Perkembang Biakan Sudah Dijelaskan Mulai Dari Ovi Par Vivi Par Sama Ovo Vivi Par Dan Juga Contoh Hewan Dengan Cara Berkembang Biak Disitu Tadi Ada Ayam Ada Ikan Ada Kuda Laut Ya Masih Banyak Lagi Yang Akan Kalian Temukan Di Sekitar Lingkungan Kalian Nanti Kalian Tambah Wawasan Kalian Dengan Kegiatan Membaca Di Zaman Kita Ini Harus Lebih Banyak Membaca Kegiatan Literasi Jadi Kita Harus Pinter-pinter Menambah Ilmu Pengetahuan Kita Memanfaatkan Media Yang ada Handphone Dimanfaatkan Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Jangan Nge-game Aja Ya Nah Anak-anak Tugas Kalian Di Rumah Mulai Mengerjakan Latihan Diling Yang Sudah Disediakan Yang Sudah Disediakan Dan Dishare Di WA Group Kelas Kemudian Tugas Kalian Mencatat Hal-hal Penting Yang Belum Kalian Pahami Atau Belum Jelas Ya Dan Dilanjutkan Lagi Mengisi Daftar Menyelesaikan Tugas Di WA Group Kelas Bagi Ananda Yang Mengalami Kendala Belajar Hari Ini Segera Menghubungi Wali Kelasnya Dan Bagi Ananda Yang Berkepentingan Mohon Didahulukan Sekolahnya Itu Pesan Dari Bu Yuni Semoga Kita Semua Senantiasa Diberikan Kemudahan Allah Allah Sehingga Kita Bisa Mengerjakan Tugas Tugas Kita Melewati Hari Ini Dengan Nikmat Ya Anak Anak Akhir Kegiatan Mari Kita Tutup Dengan Membaca Hamdala Dan Doa Kafaratul Majelis Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Sebelum Kita Membaca Doa Kafaratul Majelis Seperti Biasa Kita Membaca Surat Wal Asri Oke Langsung Dilanjutkan Doa Kafaratul Majelis Ya Oke Bismillah Irrohman Bismillahirrahmanirrahim Walash Innal Insana Lafi Khusri Illalladina Amanu Wa Amilu Solihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bis Subhanaka Allahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Hastaghfir Wa Atubu Ilaik Alhamdulillah Rabbil Alamin Kegiatan Belajar Kita Selesai Disini Semoga Kita Semua Senantiasa Mendapatkan Perlindungan Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Segala Mara Bahaya Termasuk Wabah Yang Sedang Melanda Negara Kita Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Ada Kekurangan Dari Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kata Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh